Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar pembagian bersusun porogapit yang hasilnya itu ada komanya ya contohnya disini ada sebuah bilangan ya 328 dibagi enam caranya adalah kita berarti ini tiga ini kan kecil ya berarti langsung ambil dua dua angka menjadi 32 sekarang 32 dibagi enam berapa atau kalimatnya supaya lebih mudah dan gampang kita rubah menjadi enam dikali berapa menghasilkan 32 atau yang mendekati kira-kira dikali berapa coba kita kalikan dengan angka lima lima dikali enam hasilnya adalah berapa hasilnya adalah 30 30 kemudian kita kurangkan 32 dikurang 30 hasilnya adalah berapa hasilnya adalah 2 6 dikali berapa jika dikali menghasilkan 2 tidak ketemu maka kita turunkan angka 8 ke bawah ya sehingga menjadi 28 kemudian 6 dikali berapa jika dikali berapa jika dikali menghasilkan 28 atau yang mendekati coba kita kalikan dengan 4 4 dikali 6 hasilnya adalah 24 kemudian kita kurangkan 28 dikurang 24 hasilnya yang adalah 4 karena disini sudah tidak ada angka lagi di belakang 8 maka caranya adalah kita menambahkan angka 0 di belakang 4 kalau kita menambahkan 0 kita juga harus menambahkan disini diatas koma ya koma kemudian 6 dikali berapa jika dikali menghasilkan 40 atau yang mendekati kira-kira kali berapa coba kita kalikan 6 6 dikali 6 hasilnya adalah 30 berapa 36 kemudian kita kurangkan 40 dikurang 36 hasilnya adalah hasilnya adalah 4 kemudian karena disini sudah tidak ada lagi di belakang 8 tadi maka kita menambahkan 0 di belakang 4 kalau kita menambahkan 0 apakah kita menambahkan koma lagi T tidak tidak perlu sekarang 6 kali berapa menghasilkan 40 kali N 6 6 kali 6 hasilnya 36 kita kurangkan lagi 40 dikurang 36 hasilnya adalah 4 ditambah 0 lagi 6 dikali berapa menghasilkan 40 kali N 6 ya 6 kali 6 adalah 36 kita kurangkan lagi menghasilkan berapa 4 maka akan terus disini menjadi 6 6 6 kebelakang ya jadi sekarang tergantung kita butuhnya berapa berapa angka di belakang koma maka ini juga bisa ditulis menjadi 54 koma nah kita bulatkan saja misalkan 2 angka di belakang koma berarti 6 6 karena disini 6 lebih dari 5 maka ditambahkan 1 ke depan menjadi 6 ya gini nah 6, itu 7 jadi 6 ini ditambahkan ke depan ditambahkan 1 seperti ini ya menjadi 6 ditambah 1 sambil dengan 7 maka menjadi 54,67 jadi pembagian 328 dibagi 6 hasilnya adalah 54,67 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silam